PEMBICARA 1 Sementara fighters kita di sudut merah Kelahiran kota Solo, 19 tahun 172 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai, the young man from Han Academy Solo Daniel Chandra Pastinya inspektur pertanyaan kita pada malam hari ini Bung Francino Tirta Dewan juri Bung Max Metino Dan juga Bung Linson Siman Juntak Juri 1 David Strum, juri 2 David Kraft, juri 3 Gunawan dan Wasid Amir Fighters selamat bercarung Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif Touch gloves Kembali ke sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Dewan juri timekeeper Fighters ready, fighters ready, fight Boat pertama kita malam hari ini Partai perbaikan peringkat di kelas flyweight Yang akan dipandu oleh rekan saya Diki Jo dan juga Bung Dedy Wigraha Silahkan Terima kasih Ovi Ya pencinta soft one Inilah pertandingan one fight pro never quit Boat pertama pada malam hari ini Boat pertama pada malam hari ini Boat ini kita lihat Daniel ini pindah kelas ya Ya Daniel pindah kelas dan juga di sini Rustam Kalau kita lihat dari segi jump on juga lebih tinggi ya Jauh lebih tinggi ya Benar Jump on nya lebih panjang Terima kasih Tendang di Daniel sejarah rapat untuk mengurangi apa kejangkauan pukulan yang lebih keras satu elbow masih masuk masih bong kena buka utuh-tubi satu teknik kuncian di sini ya heelhook di coba dilakukan oleh daniel bakal hasil masuk uh apakah masuk oh di sini dia tadi es pada saat makan escapnya cukup sekarang udah benar nih escapnya ya jadi sempet berputar ke sudut yang salah tampaknya lepas kembali satu serangan situ yang berusaha untuk bangun tampaknya daniel mengambil back sekarang berputar lagi Rustom kembali daniel berada pada posisi atas di sini half guard position scramble yang baik dilakukan oleh Rustom di di sini kita lihat badan jalan-jalan cukup tebal Bung ya iya setelah dia naik kelas ini dari posertum ya jauh lebih Oh gitu juga dia kuncuk coba dilakukan oleh Rustom ditampaknya kurang laporan masih terhalang oleh tangan kanan dari daniel tetap dipaksakan Bung tetap dipaksakan cukup berbahaya berhasil masuk di sini ya tembakan daniel pun sudah mau tadi tidak akan masuk Bung ya Oh sudah koneksi Oh belum baik sekarang justru sekarang kembali berulang kali Bung biar saya mati BK justru kena terus Bung ya benar daniel selalu mencari back mount position sekarang mau sekarang bahaya Oh ya kalau elbow ditanamkan berhubung Daniel kembali ya saya abu apakah Oh back mount position ya bahwa dari Rustom tampaknya satu teknik ketikan R&C apakah berasal masuk belum cuma Bapaknya iya, Rustam masih belum, jurusan dokna, oh masuk sudah bong, oh bahaya, apa akan tap bong, oh berhasil Rustam yang menangkap pertanian ini dengan resume kecep bong, ini cukup unik bong, mengingat Rustam ini seorang multiviter, multiviter yang ikut, oh oke, Tampaknya sudah melengkapi dengan ilmu-ilmu ground juga bong, baik sekali, kita lihat ini tayangan ulangnya, tadi Daniel melakukan takedown ini bong, hasil cukup mulus bong, ini tadi ada ground and pound bong, oh elbow ground and pound bong, berulang kali, Nah ini yang disini ground and pound yang sangat baik, yang ini menyebabkan bahwa Daniel berputar dan satu teknik rear naked choke ya dari Batman, sudah masuk sekali dalam rear naked choke ya bong, berusaha untuk ditahan tapi sudah cukup dalam tampaknya, iya, kita masuk ke putusan, iya bang, juri Baiklah bercita World Pride Pro Never Quit, Wasid Amir, memberikan pertarungan pada ronde pertama menit kedua, lewat 54 detik, dengan kemenangan tap out, menggunakan teknik rear naked choke tentu saja, kemenangan dari sudut biru, Rustam Hutajalo Terima kasih telah menonton!